Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna mendorong capaian vaksinasi, sosialisasi terus dilakukan kepada pelajar dan orang tua yang sebelumnya masih ragu anaknya untuk divaksin. Padahal vaksinasi penting bagi pelajar guna mencegah timbulnya kluster COVID-19 di sekolah. Untuk itu, pemerintah kota Bungkulu telah menginstruksikan kepada setiap sekolah untuk mempercepat proses vaksinasi bagi pelajar. Pemerintah juga telah meminta instansi lainnya seperti TNI Polri untuk terus bersinergi mempercepat vaksinasi. Penting menjaga kesehatan masyarakat. Penting, sangat penting. Kesehatan masyarakat menjadi utama. Apalagi anak-anak sekolah. Ini adalah calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Tidak boleh mereka sakit. Tidak boleh mereka tidak bisa belajar. Tidak boleh mereka tidak mendapatkan cita-citanya. Maka salah satu poinnya adalah mereka harus sehat. Nah, di kota Bungkulu kita berharap sebelum ini berbayar, ayo kita bersiap untuk vaksin. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Kota Bungkulu menyebut hingga saat ini capaian vaksinasi di sekolah sudah mencapai 60 persen. Dalam waktu dekat, vaksinasi bagi murid dan tenaga pendidik ditargetkan selesai 100 persen. Dari jumlah itu, kan semuanya 1.034 ya Pak ya. Yang sudah vaksin itu 600. Ditambah dengan guru dan TU juga sudah. Cuma tinggal tadi 434 siswa yang belum tervaksin. Dan itu dikejar, itu tanggal 2 besok 3, tanggal 23 itu dari Bidokes, tanggal 2028 ini dari itu tadi, Kodim. Bekerjasama dengan puskesna-puskesmas di sini. Insya Allah minggu depan semua tersapai. Capaian vaksinasi di Provinsi Bungkulu hingga saat ini masih tergolong rendah. Dari 1,5 juta penduduk Bungkulu yang jadi sasaran, vaksinasi saat ini baru mencakup 500 ribu penduduk dengan persentase 33 persen. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bungkulu.